IFU yang kapan waktu kita buat konten tips memilih Satria Voseken gimana mas rasanya naik IFU? kayak 6 mas kayak 6 berapa bulan mas? Juli julia? lumayan 6 bulan oh sih aktif ini bantu kopling mas kenal potnya ganti CPU sekarang di upgrade 3 pilar mas ya? beter 3 pilar karbomoto 1 ini belum di unboxing kenal potnya loan raider sama CDI BRT kita buka dulu bongkusnya terus kita pasang kenapa kok di upgrade 3 pilar mas? sudah di upgrade 6 pilar mas sudah di upgrade 6 pilar mas sudah di upgrade 6 pilar mas oke CDI BRT tahunnya bener new aw soalnya buat baselip dapet stiker gantungan kunci pair bracket leher plus adaptor slinger CMMS 32 sip pasang untuk bodinya sudah kita lepas semua untuk pemasangan CDI pemasangan CDI ini PNP ya jadi CDI nya yang original tinggal kalian lepas CDI BRT nya kalian pasang Então langsung Tahunnya benar ya, selama enggak salah beli, itu PNP tinggal pasang. Misal, motornya ini facelip, beli yang Aho New. Jadi ada tahunnya, 2013, 2014, 2015, itu buat facelip. Misalkan beli non-Aho yang enggak PNP, harus merubah soketnya, jadi enggak sama. Satriafu ada 3 generasi, facelip belikan yang New Aho. Kalau barong belikan yang 11, 12, 13, yang Aho ya. Nah kalau CKD yang totok kecil sama CBU, itu non-Aho, jadi kabelnya 6. Lanjut, jadi PNP kalau enggak salah beli, tahunnya sama. Dan untuk karet CDI-nya, bisa kita oper, bisa kita pasang secara paksa, untuk meredam getaran ya, jadi biar enggak kena getaran. Kita pasang, nanti bisa kita posisikan seperti standar. Oke, sudah terpasang penampakannya. Jadi seperti standar ya. Karet tetap kita pakai, dan posisinya nancap enggak sparkboard. Kita review-kan. Sementara cuma CDI-nya dulu. Kita review. Kita coba, nyalakan. Bantu kopling. Oke. Sip. Tambah responsif. Tambah responsif. Lanjut, pasang karbu sama kenalpot-nya. Oke, sudah selesai kita custom untuk kabel gas-nya. Seperti biasa, sudah pernah saya buatkan kontennya. Custom kabel gas Satriavu PNPPE. Yang diperlukan dimer, kerenda. Lanjut, kita pasang karbunya. Nanti PJMC juga menyesuaikan. Sudah pernah saya jelaskan juga. Lanjut, kita pasang. Jadi, sekedar cuplikan saja. Untuk versi lengkap, rinci, dan detailnya. Bisa nonton konten saya yang lama ya. Sudah pernah saya jelaskan. Secara lengkap, rinci, dan detail. Intinya cukup sekedar cuplikan saja. Ini PJMC-nya diganti. Kalau asal pasang. Ini ukuran main jet-nya 152. Yang jelas enggak mampu mesinnya. Jadi diganti. Kisaran kurang lebih 120. Bisa 118, 115, atau berapa. Enggak bisa dipastikan. Intinya PJMC menyesuaikan. Oke. Kita sepilkan. Versi dua pilarnya dulu ya. Jadi CDI. Sama karbu. Kenalpotnya masih standar. dan sampai kemudian. lanjut kita pasang kenalpotnya tapi nunggu dingin habis dikeber-keber nyantai mas ya alhamdulillah bisa terlepas alhamdulillah bisa terlepas kita ganti baut baru sama packingnya sekalian selamat menikmati selamat menikmati oke lanjut sekalian ganti oli oli nya pakai BM1 sintetik motor oil gold series ya yang gold series ini harganya diatasnya moto 5100 uli mantap tapi kemasannya kayak minyak goreng nah kan kandahan ini kok bungkusnya kayak kemasannya minyak goreng ini wangi harus hati-hati gunting ujungnya masukkan pelan-pelan oleh kemasannya kok gini loh rawan tumpah tapi bagus ini tapi bagus ini ini bagus andalan juga ini gold series BM1 mantap oke selesai kita tuang uli sakti tapi kemasannya kok minyak goreng BM1 gold series uli andalan juga ini selain sel ultra moto 5100 uli kelas 150 ribuan iya kumau andalanku tiga itu tadi oke bungkus kita cek sound mantap bungkus selesai mas selamat menikmati kabar-kabar hasilnya terima kasih banyak amanahnya dilepas Satriavu spek tiga pilar mantap sami-sami kabar-kabar waalaikumsalam hati-hati